Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huruf hija'iyah adalah huruf yang digunakan di dalam Al-Quran Kitab suci kita sebagai orang Islam Nah, yuk kita belajar melafalkan dan menulis huruf hija'iyah Oke anak-anak? Ya Sebelum kita belajar, mali kita berdoa lebih dahulu Wahid, isna'in, salasah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin Alhamdulillah kita sudah berdoa Semoga doa kita dikabulkan Allah Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Baik, selanjutnya anak-anak Kita review dulu hafalan surat Al-Fatihah Yuk, sekarang kita menghafal surat Al-Fatihah bersama Misnur Wahid, isna'in, salasah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladhina an'amta alayhim Ghoiril maghzudi alayhim Waladhalin Amin Eh, anak-anak sudah hafal ya surat Al-Fatihah ya Amin Semoga di rumah anak-anak sudah hafal semua surat Al-Fatihah Selanjutnya Kita akan belajar mengenal nama-nama huruf hijaiyah Huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran Kita baca mulai dari baris pertama Alif Ba Ta Fa Jim Baris kedua Ha Kho Del Del Ro Baris ketiga Za Sin Shin Shot Dot Baris keempat Tok Zok Ain Roin Fa Baris keenam Baris kelima Of Kaf Lam Mim Nun Baris keenam Waw H Lamalif Hamzah Ya Nah, itu tadi adalah nama-nama apa anak-anak? Huruf hijaiyah Selanjutnya Mengapa ya kita harus belajar huruf hijaiyah? Ya Satu Agar kita dapat membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran Karena mempelajari Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim Yang kedua Kita akan mendapatkan pahala karena itu adalah salah satu bentuk cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan sepuluh kebaikan Saya tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Hadis riwayat Tirmizi Nah, anak-anak Begitu banyak pahala yang kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran Yuk Kita belajar Menuliskan huruf hijaiyah pada worksheet yang sudah diberikan Misnur kepada kalian Ya, oke Berikutnya nanti Akan Misnur tampilkan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah Oke, anak-anak Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat Dan ada kurang lebihnya, Misnur minta maaf Misnur akhiri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton